Kebangraan kitabiku sama Karena kasihan sahabat Permata tercurah Bila kita bisa sedihlah rasanya Tapi kita akhlak bersuka Berjumpa di surga Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada sore ini Kita boleh berkumpul lagi Untuk mengikuti revival Yang diadakan oleh Jebat Waru Kapas Dengan judul besar The Laodicean Message Dan judul kecil untuk hari ini adalah The Glorified Christ and His Exalted Laodicean Untuk memulaikan revival kita Mari kita undang rosuci Untuk menempati hati dan pikiran kita Melalui doa dalam hati Kita akan menyanyi lagu buka kita Yang akan dipimpin oleh host Baik lagu buka kita Diambil dari lagu Sion Nomor 5 Kasih surga yang terindah Kasih surga yang terindah Terulah pada kami Dalam kami bertatala dan sucikanlah hati Ya susah kau berkasihan Kasihmu tak terduga Marilah dan bergerajaan Dalam hati yang berusia Dalam hati yang berusia Hembuskanlah rohku kudus Dalam hati yang berusia Ya juruskanlah mati yang berusia Ya juruskan mati yang berusia Di kedamaian jiwa Engkau Tuhan berkuasa Awal dan akhir iman Mengkandosa dari jiwa Ikatlah kemenangan Engkau lah yang berkuasa Melepaskan umanku Jurahkan rahmat berlimpah Kuduskanlah umanku Padamu kami berbakti Oleh kemurahamu Kami tak akan berhenti Memuliakan namamu Jadikanlah kami baru Sempurna dalam Yesus Selamatlah oleh kasihmu Dari mati dan dosa Kami telah tiba di sungai Dalam negeri yang munia Kami telah terima makota Dan pandang wajah Yesus Terima kasih untuk doa buka akan dipimpin oleh Saudari senior Allah Mari kita setelam doa Bapak di surga Bapak di surga Tertuji langkai Tuhan Kali pencipta penegusan pemelihara kami Bapak yang menguruskan memberkati hari sahabat Di saat ini kami datang kepadamu Memohon hikmat dan berkudusmu Yang dapat menolong kami Untuk siap lagi meniapkan suaramu Yang ingin engkau nyatakan Yang akan melakukan pekebaran pada sore hari ini Kiranya roh kudusmu juga Menjadi bagian dari tembicara Sehingga dia dapat berkata-kata Sesuai dengan seturut Dan dengan kendaku Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian Yang akan dibawa oleh duet pimpinan saudari Novi Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kita lihat bersama-sama di layar kaca. Dan seperti malam-malam sebelumnya, biarlah doa kita saat ini adalah hati kita akan berkobar-kobar ketika Tuhan berbicara kepada kita dan ketika Tuhan membukakan kepada kita kebenaran firmannya. Sekali lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga, kosongkanlah kami dari hal-hal yang akan mengganggu menarik perhatian kami. Dan biarlah Kristus akan mengisi dengan Ruh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kami yang berbeda-beda. Dan ketika Tuhan ditinggikan pada sore hari ini, biarlah Kristus akan menjadi semakin besar, bertambah besar, dan hambamu ini akan menjadi semakin kecil. Inilah doa kami ya Bapak, dimuliakanlah engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen. Pada sore hari ini, judul yang saya akan bahas adalah Barang Siapa Menang. Barang Siapa Menang. Itu diambil dari bagian yang paling terakhir, perkataan Kristus, bagian terakhir kepada jemaat di Laodekia, sesudah Kristus memberitahukan kepada mereka, siapa dia, bagaimana keadaan mereka, dan bagaimana Kristus ingin menyelesaikan permasalahan mereka. Tadi malam kita sudah melihat tentang pertentangan yang besar. Setan akan menggunakan situasi-situasi yang ada di sekitar kita, situasi itu menjadi tidak menguntungkan, supaya dia bisa masuk ke dalam hati kita dengan cara memberikan kepercayaan kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika kita menerima apa yang dia katakan, tujuannya adalah supaya kita meragukan kasih Allah, dan supaya kita meragukan kebijaksanaan Tuhan, supaya kita akan meragukan cara Allah bekerja, dan ketika kita meragukan cara Allah bekerja, ketika kita meragukan kasih Allah, maka kita tidak ada sempat untuk pijak di dalam hati kita. Dan jika tidak ada sesuatu yang revolusioner, perubahan luar biasa yang terjadi, maka Yohanes 10-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jika kita membiarkan setan memiliki tempat berpijak di dalam hati kita, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tapi malam, tadi malam, kita melihat bagaimana Kristus ingin untuk memutarbalikkan apa yang sudah dibuat oleh setan di dalam diri saya, di dalam diri Anda, di dalam jemaat di Laudekia. Kristus ingin datang untuk melakukan satu revolusi perubahan pemerintahan di dalam hati kita, karena ia ingin menyelamatkan kita. Mari kita langsung lihat. Kita sudah lihat tadi malam ini. Mari kita langsung melihat Wahyu fasal 3 ayat yang ke-21. Wahyu 3 ayat 21 berkata, Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Baik, saat ini mari kita lihat sedikit tentang apa artinya duduk bersama-sama dengan Bapak di atas tahtanya. Jadi ketika Yesus telah menang, dia akan duduk bersama-sama dengan Bapaknya. Kemenangan atas apa? Dan kita pun diminta untuk menang atas pertempuran tersebut. Pertanyaannya adalah, pertempuran seperti apa? Bagaimana kita boleh menang atas pertempuran tersebut? Dan apa implikasi dari duduk bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya? Itu kira-kira yang akan kita lihat dalam waktu singkat pada sore hari ini. Pelajaran tentang Jemaat Laudikia, semakin Anda membaca, semakin banyak hal yang Tuhan ingin ungkapkan kepada Anda. Tapi waktu kita begitu terbatas, kita hanya membahas empat frase singkat dari buku Wahyu fasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Dan saat ini kita hanya akan berhenti di Wahyu 3 ayat 21. Mari kita lihat. Ini berbicara tentang Kristus. Ketika Petrus di dalam khutbanya pada hari Pentecostal, dia memberitahukan kepada orang-orang yang berkumpul di tempat itu tentang apa yang sementara terjadi. Ayat sebelumnya, Petrus berbicara tentang Kristus yang mati dan kemudian Kristus yang bangkit. Dan apa yang terjadi? Sesudah Kristus bangkit, Petrus menyatakan bahwa ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Terjemahan lain menyatakan bahwa Kristus sesudah dia bangkit, sesudah dia naik ke sorga, dia duduk di tempat yang paling terhormat, yaitu di sebelah kanan Allah. Dengan kata lain, duduk bersama dengan Bapak, sesudah Kristus menang atas pertempurannya menyelamatkan umat manusia, dia ditinggikan, dia duduk di tempat paling terhormat, yaitu di mana? Di sebelah kanan Allah. Jadi duduk bersama Bapak, atau ketika Kristus menyatakan kepada jemaat Laodekia, jika kamu menang, aku akan mendudukkan kamu bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, maka Kristus sementara memberikan kepada mereka janji untuk mendapatkan tempat yang paling terhormat. Nanti kita lihat bagian terakhir. Nah, bagaimanakah Kristus ditinggikan atau bagaimanakah Kristus memperoleh tempat terhormat tersebut? Kalau saudara baca ini, tempat terhormat adalah tempat yang ditinggikan dengan kata lain, Kristus barang siapa menang, Kristus akan memberikan mereka tempat terhormat dengan dia, atau Kristus akan meninggikan umatnya apabila mereka menang. Sebagaimana aku telah menang, sebagaimana Kristus telah menang, dan dia ditinggikan oleh Bapak di sorga. Nah, pertanyaan yang ada di sini adalah, bagaimanakah proses yang dilalui Kristus sampai dia ditinggikan, dia mendapat tempat yang paling terhormat di sebelah, kanan Allah. Kristus yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan eti ini. Kristus mengosongkan dirinya. Apa berikutnya? Dia menjadi seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan saya. Dia menjadi sama dengan saudara. Dia tinggal selama 30 tahun lebih di atas dunia, masuk beradab pada situasi-situasi yang sama dengan saya dan saudara rasakan pada saat ini. Dia tahu apa artinya menderita kesakitan. Dia tahu apa artinya dihina. Dia tahu apa artinya berkekurangan. Dia tahu apa artinya ditinggalkan sendirian. Dia tahu apa artinya lapar. Dia tahu apa artinya kehilangan. Dia tahu apa artinya dihianati. Dia tahu apa artinya ditusuk dari belakang. Dan dalam keadaan itu, perhatikan di sini. Dia merendahkan dirinya, dan kemudian apa? Taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat selanjutnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kristus ditinggikan. Itulah sebabnya Allah memberikan Kristus tempat yang terhormat di surga. Dan dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Kita pelajari beberapa dua pertemuan sebelumnya ya. Tentang keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Jadi bagaimanakah Kristus boleh memperoleh tempat tertinggi kehormatan tersebut? Itu terjadi ketika ia mengosongkan diri. Dia tidak menganggap dirinya yang paling penting. Kalau ada jemaat, mungkin jemaat di Nasaret, dia tidak menganggap bahwa dirinya yang paling penting di situ. Apa yang dibuat? Dia merendahkan diri, dan dia taat, dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kita lihat, Kristus mengosongkan diri, dia menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah begitu meninggikan dia. Dengan kata lain, sebelum ada tempat terhormat, sebelum Kristus ditinggikan, sebelum Kristus dimuliakan, dia harus melewati salib. Dia mengalami apa yang artinya? Merendahkan diri. Dia tahu apa artinya menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapaknya di sorga. Tadi malam kita belajar tentang itu, tapi kita akan kembali melihat dengan, kita akan membuat topik tadi malam menjadi lebih besar lagi. Mengapakah Kristus sampai merendahkan dirinya? Sudah perhatikan ini. Perhatikan kata-kata yang ditebalkan, karena kita akan melihat hal yang sama kepada jemaat Laodekia. Mengapa Kristus merendahkan dirinya? Mengapa dia mengambil rupa seorang hamba? Dan bahkan Paulus mengatakan, mengapa dia menjadi dosa karena kita? Tujuannya adalah untuk membeli saya dan saudara. Untuk menebus saya dan saudara. Jadi dengan mencurahkan darahnya, dia membeli saya dan saudara. Dengan memberikan yang paling berharga dari dirinya, dirinya sendiri, dia membeli saya dan saudara. Barang siapa menang? Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang. Bukankah Yesus berkata, Yohanes yang kekasih menulis, barang siapa yang percaya kepada dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib berjalan sebagaimana Kristus berjalan. Itulah sebabnya Petrus menulis di dalam 2 Petrus 5-6. Hal yang sama. Pola yang sama berulang. Apa itu? Sebagaimana Kristus merendahkan dirinya dan dia ditinggikan, Petrus memanggil orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Untuk apa? Merendahkan diri mereka di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, ternyata kalau kita menang, kita akan ditinggikan. Dan untuk ditinggikan, kita harus merendahkan diri. Dan ini pelajaran yang paling sulit yang kita akan lihat. Paling sulit dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi segala perkara dapat ku tanggung, dapat aku lakukan, dapat aku perbuat di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita lihat. Pertanyaan di sini. Siapa yang akan ditinggikan? Kalau kita baca di sini, umat Kristus akan ditinggikan. Kalau kita baca di dalam Filipi, fasal 2, ini Allah yang ditinggikan. Yang benar, yang mana yang ditinggikan. Dan apa hubungan antara kedua hal ini? Allah ditinggikan, umatnya ditinggikan. Apa hubungannya? Mari kita lihat. Masmur 4, 6, 10 berkata. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Jadi di sini Kristus menyatakan bahwa dia akan ditinggikan. Dan kata lain ditinggikan adalah dimuliakan. Jadi ketika Kristus merendahkan dirinya, dia ditinggikan atau dia dimuliakan. Dan mereka yang merendahkan diri mereka, mereka akan ditinggikan atau kata lain dari tinggikan adalah dimuliakan. Kita akan lihat apa kata mulia itu nanti. Oke, mari kita ambil cerita dari Alkitab. Untuk mencoba mengerti tentang hubungan antara Allah dimuliakan, Allah ditinggikan, kemudian ada umatnya juga dimuliakan, umatnya juga ditinggikan. Di dalam cerita Yosua dan orang Israel ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan. Sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, Kristus berkata kepada Yosua, Mulai hari ini, aku akan membesarkan namamu. Mulai hari ini, aku akan meninggikan engkau. Dua terjemahan yang berbeda. Tapi membesarkan, satu pakai membesarkan, satu pakai meninggikan. Atau kalau kita lihat tadi, aku akan memuliakan engkau, Yosua. Mulai kapan? Mulai hari ini. Itu firman Tuhan kepada Yosua. Dan kemudian kita tahu ceritanya. Imam-imam masuk di sungai Yordan, air berhenti, dan kemudian terjadilah satu kekeringan yang besar di sungai Yordan, dan orang Israel yang jumlahnya jutaan menyeberang sungai Yordan. Sesudah mereka menyeberang, ini kata Yosua pada orang-orang Israel. Supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Alamu. Dari cerita ini kita melihat, tujuan Allah meninggikan umatnya. Tujuan Allah memuliakan umatnya, supaya orang akan mengetahui bahwa ada Allah di sorga. Supaya orang akan takut kepada Tuhan Alamu. Masih ingat malam pertama? Penghakiman. Konteks penghakiman, ada satu perkara. Kasih Allah, kebijaksanaan Allah dipertanyakan. Oleh sebab itu, Allah harus melakukan sesuatu untuk memberikan satu bukti, bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, dan bahwa segala jalan Tuhan adalah benar. Allah adalah adil dan benar di dalam segala jalannya, di dalam semua keputusan-keputusannya. Mengapa kita menganggap Allah tidak bijaksana terkadang? Kita lupa bahwa rancangannya bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan Tuhan. Bukanlah jalan kita. Sebab sebagaimana tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dan rancangan Tuhan dibandingkan dengan jalan kita dan rancangan-rancangan kita. Jadi Allah ingin menunjukkan satu bukti, bahwa setan itu salah. Allah akan menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang penuh kasih, dan bahwa dia adalah Allah yang bijaksana. Segala jalan-jalannya adalah benar. Satu saat, Allah ingin membuktikan, menunjukkan kepada Anda, mengapa Allah mengizinkan sakit itu datang terjadi pada saat ini. Satu saat, jika Anda mengizinkan Tuhan mengendalikan, Dia akan menunjukkan kepada Anda, mengapa Anda kehilangan pekerjaan ini. Satu saat, Allah akan menunjukkan kepada Anda, kebaikan apa yang ada dikutungan Anda, dengan pacar Anda. Satu saat, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan, jika kita mengizinkan Allah bekerja, supaya kita boleh mengetahui, mengapa Allah membiarkan saya berada pada kesulitan keuangan, pada saat saya sangat membutuhkan uang. Allah akan memuliakan umatnya, dan tujuannya adalah, supaya orang mengetahui, supaya Allah ditinggikan. Nah, mari kita lihat, langkah-langkah. Ini yang kita baca tadi malam. Ingat, sebelum kita baca Wahyu 3 ayat 21, kita harus baca Wahyu 3 ayat 20. Logikanya seperti itu, bukan? Dia bilang begini, Lihat aku berdiri di muka pintu, dan mengetoh. Jika ada orang yang mendengar, dan buka pintu, aku akan masuk. Baru aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Baru kita baca, jika kita melakukan hal ini, maka kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, kalau kita boleh coba parafrase, Kristus sementara, buatlah ini. Karena ini adalah proses di mana aku akan meninggikan engkau, aku akan memuliakan engkau, aku akan menggunakan engkau sebagai bukti, untuk menunjukkan kepada dunia yang sudah jatuh, untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta, bahwa Allah itu benar, Allah itu kasih, Allah itu adil dalam segala jalan-jalannya, dan dia benar dalam segala keputusannya. Mari kita coba bedah kembali Wahyu 3 ayat 20. Kita sudah pelajari tadi malam, bagi yang tidak sempat, mungkin ada di Facebook dari Jemaat Warukapal, saya tidak tahu. Sudara, silakan cek di situ. Oke, mari kita lihat. Langkah pertama tadi malam yang kita lihat adalah, Kristus menyatakan dirinya. Lihat aku. Dia ingin kita untuk melihat dia. Dia ingin kita untuk memandang dia. Itu yang kita sebut tadi malam dengan revelation. Allah mengungkapkan dirinya. Dan saudaraku, Allah mengungkapkan dirinya dalam begitu banyak cara. Ada begitu banyak cara, tapi tujuannya satu, supaya kita boleh melihat Allah. Allah mengungkapkan dirinya kepada orang Israel, sebelum mereka dibuang ke Babylon, kepada orang Israel yang sudah jatuh dalam penyembahan berhala adalah, membawa mereka ke Babylon, membawa mereka ke dalam penawanan, dan disitulah Allah menunjukkan mereka siapa. Manasye. Manasye datang mengenal Allah ketika dia kehilangan jabatannya, kehilangan kerajaannya. Dia dari seorang raja menjadi seorang tahanan, tapi di ruang tahanan dia boleh melihat Kristus. Musa bertemu dengan Kristus di dalam pekerjaannya. Dan perjumpaan Musa dengan Kristus di pekerjaannya, mengubah profesi Musa untuk selama-lamanya. Anda lihat, ada begitu banyak cara Allah untuk mengungkapkan dirinya kepada saya dan saudara. Mungkin saat kita sakit, itu adalah saat di mana Allah sedang mengungkapkan dirinya kepada kita. Mungkin saat kita kehilangan pekerjaan, saat inilah Allah sementara mengungkapkan kepada kita dirinya. Ada begitu banyak cara yang Allah gunakan. Dan mungkin pada saat seperti ini, saya tidak tahu apa yang sementara saudara-saudara hadapi. Mungkin kesukaran dalam perkuliahan, mungkin masalah keuangan, mungkin ada permasalahan di rumah tangga, ada percekcokan, dan seterusnya. Tapi di suasana-saudara seperti ini. Di situasi-situasi seperti ini. Allah ingin menunjukkan siapa dirinya. Mari kita lihat. Allah mengungkapkan dirinya. Saudara baca ini, dalam Matthew 11, 23. Engkau Kapernaum, yang telah ditinggikan sampai ke langit. Engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Mengapa? Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai pada hari ini. Ini berbicara tentang suatu kota yang sudah begitu ditinggikan, tapi akhirnya akan diturunkan. Kita tahu Kapernaum adalah tempat di mana Kristus melakukan begitu banyak mujizat. Mari kita baca komentar Pena Inspirasi tentang ayat ini. Anda lihat di sini. Korasin dan Bethsaida. Kalau Anda baca di dua ayat sebelum dan ayat sesudah, Anda akan dapatkan bahwa ini adalah komentar untuk Matthew 11, 23. Perhatikan ini. Sungguh menakutkan memiliki terang dan berkat yang besar. Memiliki banyak kesempatan dan hak istimewa, namun tidak menghargai dan menggunakannya. Kapernaum ditinggikan Allah dengan cara Allah memberitahukan kepada mereka begitu banyak kebenaran. Saya tidak tahu berapa banyak khutbah online yang sudah saudara-saudara ikuti selama pandemik ini. Seandainya jumlah khutbah yang saudara ikuti, seandainya jumlah program-program rohani yang diikuti, dihitung SKS, mungkin sesudah pandemik ini Anda layak mendapat sarjana teologi. Ada begitu banyak terang yang sudah kita dapatkan. Tinggal penamatan di, sudah di gereja masing-masing, saya tidak tahu. Tetapi ketika Allah memberikan kepada kita terang yang besar, Allah menunjukkan siapa dia kepada kita melalui firmannya, jika kita tidak memberikan respons, kita akan menjadi seperti Kapernaum yang ditinggikan, tapi kemudian akan diturunkan sampai ke alam maut. Anda telah mendengar begitu banyak khutbah. Atau Allah sudah menunjukkan dirinya, mungkin Anda mengalami kecelakaan, tapi kemudian entah bagaimana, secara mujizat yang luar biasa, Anda diselamatkan. Dan sekarang, Anda sementara hidup pada hidup yang dipinjamkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan hidup yang dipinjamkan itu? Apakah kita mencari lebih banyak terang untuk mencari mengenal Allah lebih banyak, atau malah kesempatan itu kita sia-siakan? Perhatikan, mereka yang menyianyikan terang yang diberikan, akan, sebarat baca di sini, dikutuk oleh hak istimewa yang Tuhan berikan. Perhatikan di sini, bagaimana cara Allah akan meninggikan umatnya? Itu dengan cara Allah berdiri, Kristus berdiri di depan pintu, dan mengetok, dia menunjukkan kebenaran. Karena dia ingin meninggikan kita. Mengapa Kristus ingin meninggikan? Ketika sesuatu akan ditinggikan, berarti sebelumnya, posisinya berada pada tingkat yang rendah. Dan saudara perhatikan, dosa adalah noda bangsa. Atau dosa adalah celah bagi bangsa. Dosa itu membuat kita duduk, terduduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mengapa Kristus datang mengetok di pintu kita? Karena Kristus ingin meninggikan kita. Apakah mungkin pandemik ini digunakan, bukan apa yang terjadi sembelang antara pandemik ini, akan menjadi kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada saya, untuk memenangkan saya. Dengan cara memberikan kebenaran. Karena sebelum pandemik, saya mungkin tidak memiliki waktu. Saya mungkin datang ke gereja, tapi itu hanya sebagai satu formalitas. Jemaat Laodikia, kelompok yang pertama, menjadi sangat serupa dengan dunia. Mereka mengaku pengikut Kristus, tapi kekristenan bukanlah oleh karena apa yang saya katakan. Kekristenan bukanlah oleh karena simbol yang saya pakai. Kekristenan bukanlah oleh karena stiker yang saya taruh di mobil saya. Kekristenan itu bukan oleh karena adanya Alkitab yang saya pegang, atau adanya software Alkitab yang saya sementara install di HP saya. bukan kekristenan artinya persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus ingin memberikan kepada kita begitu banyak kebenaran. Mengapa? Karena Ia ingin meninggikan kita. Dan perhatikan, saudara, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi ketika Kristus berdiri di depan pintu, Ia ingin kita memberikan apa? Respons. Apa respons yang diharapkan? Membah pintu tersebut. Dan inilah bagian yang paling sulit. Respons. Akankah saya buka atau tidak? Ingat, membuka itu diberikan kepada saya hak. Itu kehendak saya. Apakah saya akan mengizinkan dia masuk atau tidak? Mari kita lihat satu cerita. Bagaimana respons yang kita berikan akan menentukan kita itu ditinggikan atau tidak? Cerita ini adalah cerita ketika apa yang kita baca di sini adalah nyanyian Maria sesudah Gabriel menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak yang akan menjadi juru selamat. jadi ketika Gabriel menyatakan kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu dari juru selamat apa kata Maria? Jiwaku memuliakan Tuhan karena ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ternyata Allah memilih Maria yang rendah hati untuk tujuannya apa? meninggikan dia. Meninggikan dia. Saya coba bayangkan seperti ini. kemungkinan besar saya tidak tahu saya bisa salah tapi waktu saya membaca cerita ini ini impresi yang muncul. Maria mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Mungkin Maria dicita-citakan oleh orang tuanya menjadi orang yang sangat penting. Karena dengan pendapatan yang besar yang telah dia peroleh dia boleh membiayai keluarganya. Mungkin Maria akan oleh orang tua dia itu diidam-idamkan untuk menjadi seorang yang akan menjadi orang luar biasa terpandang yang mana namanya mungkin akan muncul di Baliho- Baliho atau namanya itu akan muncul di iklan-iklan baik itu di Facebook, Twitter, dan sebagainya. Saya tidak tahu. Maria mungkin memiliki mimpi yang luar biasa tentang masa depan. SMP, SMA mungkin dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang luar biasa. Dan satu saat Gabriel datang dan berkata Maria engkau akan mengandung sebelum engkau menikah. Saya tidak tahu apakah Maria sempat berpikir mengandung sebelum menikah apa kata orang nantinya bagaimana dengan cita-cita saya saya baru mau berkuliah kemudian saya dengan keadaan seperti ini nanti apa kata orang nanti bagaimana dengan harapan orang tua saya kepada saya tapi kita perhatikan di sini Maria merendahkan dirinya dia mengizinkan dirinya menjadi bagian dari rencana yang lebih besar rencana Allah yang lebih besar dan karena dia tahu bahwa ternyata mimpi yang Allah berikan kepada dia jauh lebih besar dari mimpi yang ia cita-citakan sejak masa kecilnya Allah ingin menjadikan dia bagian dari rencana penebusan yang luar biasa dan sadarkah kita bahwa setiap orang memiliki tempat di dalam rencana penebusan Anda dengan profesi Anda Anda dengan karir Anda Anda dengan usia Anda saat ini Anda di tempat di mana Anda berasosiasi telah ditempatkan Allah di sana untuk mencapai satu tempat dimuliakan oleh ketika Anda mengizinkan Allah menjadikan profesi Anda menjadikan pekerjaan Anda menjadikan pekerjaan sehari-hari Anda menjadikan keterlibatan Anda di klub-klub sosial untuk menjadi bagian dalam rencana penebusan untuk menyelamatkan membawa orang-orang lain kepada Kristus tapi ini bukanlah satu ke satu hal yang mudah untuk dibuat wahyu 3 18 apa yang Kristus bilang kepada jemaat Laudikia belilah daripadaku ayat sebelumnya berkata jemaat ini adalah jemaat yang miskin jemaat yang melarat yang malang melarat miskin buta dan telanjang sangat memprihatinkan tapi saat ini mereka diminta untuk membeli pertanyaannya beli dengan apa yang mau dibeli banyak juga ada emas ada pakaian putih ada minyak padahal tidak punya apa-apa bagaimana cara membeli dengan apa dia akan membeli ingat tadi malam keputusan kita untuk membuka pintu mengizinkan Kristus masuk itu adalah kuasa kehendak kita setan tidak akan bisa memasuki hati kita jika kita tidak mengizinkan demikian juga Kristus tidak akan pernah memaksa kita setan bisa menggunakan paksaan kita akan lihat nanti bagaimana cara membeli perhatikan Filipi 3 8 dan 9 oleh karena dia Paulus aku telah melepaskan semuanya itu ada transaksi di sini aku melepaskan semua apa semuanya mimpi-mimpi yang dia bangun kemudian posisi yang sudah dia tempati segala sesuatu yang dia dapatkan dia melepaskan semuanya itu supaya dia boleh memperoleh Kristus dan berada di dalam dia masih ingat cerita tadi Filipi 2 bagaimana cara Kristus membeli kita dia membeli kita dengan nyawanya jadi bagaimana kita boleh membeli apa yang Kristus tawarkan kepada kita kita lihat tadi malam yang Kristus tawarkan kepada kita adalah dirinya sendiri bagaimana kita boleh memperoleh Kristus memberikan diri kita atau tadi malam kita lihat dengan mati bagi diri sendiri dua hal jemaat Laudekia kita lihat di malam pertama satunya Ellen White menyatakan bahwa jemaat Laudekia adalah jemaat yang mengaku Kristen pengikut Kristus tapi tidak berbeda dengan dunia sedangkan yang satunya memiliki begitu banyak pengetahuan tentang kebenaran lifestyle mereka benar-benar mencerminkan seorang yang health reformer cara berpakaiannya mereka luar biasa cara peribadatan luar biasa tapi ternyata mereka tidak mengalami pembaharuan yang Kristus ingin buat itulah sebabnya pembenaran oleh iman merupakan hal yang akan mengguncang kedua kelompok ini mengapa kelompok yang pertama formalisme yang kita lihat adalah kelompok yang menyatakan Tuhan bukankah saya berpuasa dua kali seminggu bukankah saya membayar perpuluhan bukankah saya membangun gereja ini bukankah orang tua saya memberikan lahan yang besar ini supaya dimahamkan oleh gereja dan oleh karena itu oleh karena semua hal-hal lahirnya yang dibuat mereka menginginkan mendapatkan pengakuan masih ingat anak yang hilang kakaknya minta diakui bahwa dia setia melayani bapanya para pekerja yang kerja dari jam 8 pagi bilang kita kerja sangat berat masak sama dengan mereka formalisme keagamaan menginginkan pengakuan sedangkan Kristus meminta kita untuk mati bagi diri kita sendiri merendahkan diri seperti Kristus mengosongkan diri seperti Kristus mungkin pekabaran jemaat Laodekia adalah pekabaran kepada mereka yang merasa bahwa mereka harus dihargai di jemaat oleh karena pencapaian pencapaian mereka dan mati bagi diri mungkin saat ini adalah Tuhan saya rela tidak dikenal di jemaat askalkan saya dikenal oleh Kristus sebaliknya orang-orang duniawi menghindari pekabaran ini mengapa tadi malam kita lihat mati dari diri artinya kita memberikan komitmen kita sepenuhnya kepada Kristus mau gak kita memberikan segala sesuatu kepada Kristus bukankah mimpi-mimpi ini kita adalah mimpi-mimpi yang baik saudaraku Kristus tidak akan pernah meminta kita menyerahkan apa yang kita anggap baik tanpa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita dengan demikian mungkin kehilangan jabatan di jemaat adalah untuk keselamatan kita mungkin kehilangan pekerjaan adalah untuk keselamatan kita apapun itu ketika Kristus meminta kita menyerahkan hal-hal yang kita anggap baik kepadanya Kristus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dan Paulus mengerti Musa tahu apa artinya Kristus lebih berharga daripada harta Mesir Musa tahu apa artinya memiliki Kristus lebih berharga dan akhirnya harus kehilangan jabatan saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11 tahu apa artinya menderita untuk Kristus kehilangan untuk Kristus karena bagi mereka Kristus jauh lebih berharga makanya pertempuran yang terbesar adalah melawan diri sendiri menyerahkan diri menyerahkan semua pada kehendak Tuhan dan sudara lihat ini membutuhkan perjuangan apakah kita rela untuk menyerahkan diri kita tetapi tadi malam kutipan kita lihat bahwa banyak orang ingin memiliki kebaikan ingin menjadi seperti Kristus tapi jika mereka hanya sampai pada kata ingin maka mereka akan dikecewakan mengapa mereka tidak akan pernah menjadi seperti Kristus mereka tidak akan pernah menjadi seperti Kristus sampai mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah sampai mereka berhenti merasa diri lebih benar daripada orang lain sampai mereka berhenti untuk menyerang orang lain di WA-WA sosial sosial media untuk menunjukkan bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain jangan lupa ketika kita mulai menunjuk orang lain maka kita masuk pada kategori orang-orang yang formalisme gantinya melihat kepada Kristus mereka melihat kebaikan mereka dan menganggap diri lebih baik dari orang lain bagaimana Kristus akan meninggikan mereka yang merespons kepadanya cerita ini kita lihat di malam kedua orang ini berkata kasihhanilah aku orang berdosa dan mereka yang merasa ketika Kristus berbicara kepada jemaat Laudekiah mereka merasa bahwa ini adalah pekabaran bagi mereka maka mereka akan ditinggikan karena Kristus membenarkan mereka Kristus menganggap kesalahan kesalahan mereka yang lalu itu sebagai tidak dianggap lagi mereka dianggap benar oleh karena kebenaran Kristus karena mereka dengan iman menerima apa yang Kristus katakan kepada mereka jadi respons kita akan menolong kita untuk ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah tapi ingat tujuan dimuliakan bukan untuk mementingkan diri kita tujuan kita dimuliakan supaya Allah dimuliakan melalui umat-umatnya kemudian sesudah respons pintu dibuka maka terjadilah revolusi itu yang kita lihat tadi malam apa itu revolusi terjadi perubahan pemerintahan di dalam diri kita tadinya yang bertahta di atas diri kita adalah diri sendiri atau setan dibaliknya tapi sekarang ketika kita membuka pintu itu kita mengizinkan Kristus masuk kita menyerahkan kehendak kita mimpi-mimpi kita masa depan rencana-rencana kita ke dalam tangan Tuhan maka sesuatu yang besar terjadi anda lihat ketika Maria menerima panggilan yang diberikan oleh Gabriel bahwa dia akan mengandung anak Allah ini kata Gabriel roh kudus akan turun atasmu kuasa Allah yang maha tinggi akan datang dan anak yang akan engkau kandung disebut anak Allah trinitas berterlibat di dalam inkarnasi Kristus roh kudus akan datang Allah akan menaungi kita dan Kristus akan tinggal di dalam hati kita Matthew 12 ayat 28 berkata Kristus akan mengusir yang ada di situ ayat 29 kita ingat tadi malam ya dia akan masuk mengikat orang yang kuat di dalam kemudian dia akan merampas dia akan menjadi pemilik rumah tersebut dan saudara perhatikan ini jika aku mengusir setan jika engkau mengizinkan aku untuk masuk maka dengan kuasa roh Allah aku akan mengusir setan dan kapan kerajaan Allah sudah datang kepadamu kerajaan Allah bukan nanti kita kerajaan Allah itu datang saat ini ketika kita membuka pintu hati kita kerajaan kasih karunia kristus akan datang kepada kita matius 53 berbahagialah orang yang miskin orang jemaat laudikia menganggap diri mereka kaya tapi ketika mereka melihat ketidakberdayaan mereka mereka merasa diri mereka miskin mereka berkata kasihanilah aku orang berdosa ini maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu kita boleh merasakan sorga bukan nanti tapi sejak saat ini baca adat selanjutnya johanes anda lihat jika kita mengasihi kristus kita ingin dia untuk menjadi bagian dalam hidup kita penolong yang lain akan datang kita mungkin akan kehilangan begitu banyak sahabat sahabat kita akan meninggalkan kita oleh karena satu pilihan radikal yang anda buat tapi ad 18 berkata kristus tidak akan meninggalkan kita sendirian dia akan datang kepada kita roh kudus akan datang aku dan bapakku juga akan datang trinitas akan datang kepada kita akan hidup bersama-sama kita sesungguhnya kalau saudara baca luka 1 at 35 tentang kehamilan Maria dengan juga Elisabeth pena inspirasi di dalam buku Desire of Ages menyatakan bahwa kristus ingin menjelaskan satu kebenaran spiritual tentang kelahiran baru kelahiran baru terjadi ketika kita mengizinkan kristus kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita dan kebijaksanaannya jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan jalan-jalannya jauh lebih tinggi dari apa jalan-jalan kita rancang kita akan datang bersama-sama dengan kita saudara lihat pemberian tertinggi yang dapat diberikan oleh Allah adalah roh kudus dan perhatikan ini roh kudus sebagai kuasa ilahi akan membantu saya mengalahkan sifat pemarah saya akan membantu saya untuk menganggap diri saya benar menolong saya untuk mengalahkan kecenderungan kecenderungan yang jahat dan untuk menaruh karakter kristus ke dalam gerejanya revolusi terjadi perubahan yang fundamental terjadi perubahan pemerintahan tadinya diri kita memimpin sekarang kita tunduk kita mati bagi diri dan sekarang kristus yang tinggal di dalam hati kita dia bertakhta di dalam hati kita barang siapa menang aku akan mendudukkan dia dengan aku di atas tahtaku kita tidak akan duduk bersama kristus di atas tahtanya kecuali saat ini kita belajar apa artinya mengizinkan kristus bertakhta di atas tahta hati kita ini yang kita lihat tadi malam dia datang ketika dia masuk dia menawarkan sesuatu apa itu hadiah gratis apa itu hadiah gratis karakter yang sempurna kehidupan yang suci dan kita lihat tadi malam mulai hari ini berhenti untuk mencoba menjadi orang kristen yang baik saat ini adalah saat untuk menerima kehidupan suci yang kristus tawarkan setiap pagi ketika kita bangun kita mengucap syukur kepada Allah karena ia memberikan kita pemberian kehidupannya itu yang ia ingin berikan kepada kita apa itu berkat kasih karunia Allah ingin meninggikan kita melalui berkat kasih karunia yang luar biasa mengapa karena dengan itu seluruh alam semesta dapat melihat kesempurnaan tabiat kristus seluruh alam semesta boleh melihat Allah menggunakan saya untuk menjadi bukti bahwa tuduhan setan itu salah Allah dapat menggunakan saya untuk memberitahukan kepada alam semesta dan dunia yang berdosa ini bahwa Allah itu kasih dan Allah itu benar dalam segala jalan-jalannya dan adil dalam segala keputusannya saat ini kristus sementara membuat pertunjukan rahmat dimana di dalam hati satu tindakan revolusi sementara dibuat oleh kristus kepada siapa kepada mereka yang membuka pintu hati mereka dan setan sampai takjub mereka tidak bisa dikalahkan paulus berkata siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih kristus penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau maut atau pedang tidak akan dapat setan akan mencoba menggunakan segala situasi yang terjadi tetapi kristus yang tinggal di dalam hati kita akan menunjukkan apa yang dapat dibuat-buat oleh kristus kepada orang yang membuka hati mereka kepadanya masmur 46 ayat 4 saudara lihat ayat 1 sampai ayat 4 itu terjadi satu buni berubah gunung-gunung goncang masalah luar biasa beratnya tetapi di tengah situ ada kota Allah dan kota Allah tidak akan goncang mengapa Allah ada di dalamnya dan kemudian ayat 11 dia bilang diam akulah Allah aku ditinggirkan saudara ketika kita mengizinkan kristus menjadi bagian bertakhta di atas takhta hati kita maka pertempuran semua serangan yang akan diberikan setan kepada kita akan jatuh kepada kristus dan sebagaimana kristus telah menang kita pun akan menang kristus yang ada di dalam kita akan menjadikan semua pertempuran kita pertempurannya dan kristus tidak pernah kalah dengan demikian mereka yang memiliki kristus akan senantiasa memperoleh kemenangan dari satu pertempuran kepada pertempuran yang lain apa hasilnya jika kita mengizinkan kristus melakukan satu tindakan revolusioner cerita ini bicara tentang seorang sahabat yesus bilang gini jangan cari tempat di muka kalau duduk cari tempat paling belakang yang paling rendah karena nanti Tuhan Pesta datang dan dia panggil sahabat mari duduk depan maka orang akan lihat bahwa kamu orang terhormat dengan demikian siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan siapa yang ditinggikan yang menjadi sahabat dari Tuhan Pesta kita lihat kejadian 26-28 orang-orang melihat Abraham apa mereka bilang kami melihat bahwa Tuhan menyertai engkau ini satu kehormatan bahwa melalui kita orang boleh melihat bahwa Allah bersama-sama dengan kita ini sudah lihat ah maaf ini harusnya kisah fasal 13 ayat 17 ini kesaksian bagaimana Allah memilih orang Israel membuat mereka besar dan meninggikan mereka caranya bagaimana Allah melakukan hal-hal yang besar kepada orang Israel ini dia kisah 13 ayat 17 ini yang keluaran ini di kitab keluaran ketika Tuhan berbicara kepada Musa apa yang Tuhan bilang aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu saudara pilihan yang kita buat hari ini untuk mengikut Kristus menyerahkan masa depan kita menyerahkan hal-hal yang mencoba untuk menghancurkan kita menyerahkan Tuhan jika ini rencana Tuhan jadilah seperti kehendakmu bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak mulai yang jadi Allah akan mengadakan perbedaan bagi mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan yang tidak menyerahkan diri mereka dan apa yang terjadi bagaimana Allah mengadakan perbedaan dengan melakukan tanda-tanda mujizat yang besar anda lihat Allah pasti akan menunjukkan bahwa umatnya akan dimuliakan ketika Allah melakukan satu perbedaan yang besar ingat cerita di Mesir orang Israel ketika terjadi kutub-kutub jatuh keantara orang Mesir di Israel di tanah Goshen tidak terjadi kutub Allah meninggikan umatnya di tanah Mesir ketika dia mengadakan perbedaan yang luar biasa Tuhan meninggikan umatnya supaya dengan umatnya yang ditinggikan Allah sendiri ditinggikan yang berikut apa hasilnya mari kita lihat Yohanes 3 14 15 sebelum kita baca masih ingat malam pertama pekabaran jemaat Laodekiah menyebabkan terjadi penggoncangan bukan sesudah terjadi penggoncangan mereka yang menerima pekabaran kepada jemaat Laodekiah diisi oleh roh kudus ada seruan nyaring di sana sesudah terjadi seruan nyaring apa yang terjadi setan sangat marah karena tipu dayanya tidak berhasil sekarang dia pakai cara yang lain apa kekerasan dan kemudian sesudah penganiayaan yang besar masa kesukaran yang besar Kristus datang nah mari kita lihat Yohanes 3 14 anak manusia ditinggikan bagaimana caranya Kristus ditinggikan Yesaya 52 dua ayat terakhir Kristus ditinggikan ketika dia disalib sampai rupanya itu tidak seperti orang tidak dapat dikenal Kristus ditinggikan ketika dia menderita dan sudara perhatikan ini mereka yang menerima pekabaran jemaat Laodekiah mereka akan dipenuhi dengan kuasa roh kudus mereka akan maju memberitakan tentang kasih Kristus kuasa kasih karunia Kristus keindahan Kristus yang tiada banding dan pada saat yang bersamaan mereka akan diperhadapkan masuk pada masa kesuskaran yang besar mari kita lihat ditinggikan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh sorga baca bersama-sama walaupun mute persekutuan dengan dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi saudara jika karena iman kita kita kehilangan pekerjaan jika karena kita memilih Kristus pacar anda meninggalkan anda jika karena memilih Kristus kita menghadapi hal-hal yang malang jangan lupa ini adalah satu kehormatan sekali lagi penyakit kita dapat Allah gunakan untuk memberikan kehormatan karena kita boleh merasakan setidaknya apa penderitaan Kristus dan di dalam penderitaan Kristus seperti anak domba keluh yang tidak membuka mulutnya pada saat dibawa ke pembantayan Kristus tidak pernah mengeluh Kristus sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit yang sentara kita hadapi apa upah yang paling terakhir perhatikan ini yang luar biasa mereka yang apa dalam kekuatan Kristus ingat tiga malam terakhir di dalam Kristus pekabaran jemaat Laodekia adalah panggilan untuk berada di dalam Kristus dan mereka yang dalam kekuatan Kristus mengalahkan musuh besar Tuhan dan manusia akan menempati posisi di pelataran sorga di atas malaikat yang tidak pernah jatuh what kita akan mempati posisi yang pelataran sorga di atas kita tidak mencari posisi ini tapi Kristus mengaruniakannya kepada kita kepada mereka yang menang atas pertempuran dalam diri sesungguhnya pertempuran pertentangan yang besar itu terjadi di dalam pikiran kita ketika setan dan Kristus bertempur untuk mencari menjadi penguasa di dalam pikiran kita pekerjaan penembusan akan sempurna di tempat dimana dosa merajalela dahulu rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi seandainya kita punya waktu kita akan melihat bagaimana sedibunia barupun kasih karunia Allah kita akan merasakan dengan berlimpah-limpah sudah perhatikan bumi sendiri tempat tinggal saya tempat tinggal saudara tempat dimana kita bergumul saat ini dengan sakit penyakit dengan masalah yang silih berganti yang menjadi ladang milik setan kata setan bukan hanya akan ditebus tapi juga akan dimuliakan kita akan ditinggikan dunia kita yang kecil ini akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam semesta alam akan dihormati melebih segala dunia yang lain yang ada di semesta alam alam saudara baca buku pendidikan bagian paling terakhir Allah Allah akan menjadikan kita menjadi duta-duta Kristus berpindah dari satu dunia ke dunia yang lain menceritakan kepada para malaikat apa artinya bergumul dengan dosa dan apa artinya menang oleh kasih karunia Allah itulah sebabnya di dunia baru lagu yang akan selalu kita nyanyikan adalah lagu tentang kasih karunia Allah karena di sana hal yang tidak kita mengerti saat ini akan kita mengerti lebih jelas dan ketika kita mengerti lebih jelas lagi kita akan melihat bahwa luar biasa kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita itulah sebabnya Paulus berkata karena justru dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna wahyu 3 21 ayat yang sudah kita baca bagian terakhir barang siapa menang atau Kristus memanggil saya dan saudara kepada yang sakit Kristus berkata saya ingin engkau menang saya ingin engkau dengan kuasa karuniaku akan boleh memperoleh kemenangan mari kita baca ayat terakhir sudah saya tidak menaruhnya di layar tapi saya ingin membaca dari 2 Korintus fasal 4 saudara perhatikan kemudian kita akan selesai 2 Korintus fasal 4 ayat 7 tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah bukan dari diri kami saudara baca beberapa ayat sebelumnya itu tidak lain bukan karena kasih karunia Allah perhatikan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit mengapa kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada saya di dalam Kristus selanjutnya kami habis akal tidak tahu bagaimana akan survive di tengah-tengah pandemi anak harus kuliah tidak punya uang kami terjepit namun tidak putus asa mengapa kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus menjadi bagian saya kami dianiaya saya ditinggalkan oleh karena kepercayaan saya namun tidak ditinggalkan sendirian mengapa Trinitas bersama sambungan saya kami dihempaskan sepertinya kami akan mati namun tidak binasa ayat sembilan mengapa karena kasih karunia Allah kehormatan Allah kemuliaan Allah tercakup dalam kesempurnaan tabiat umatnya Allah dihormati Allah dimuliakan ketika ketika umat mengizinkan Allah melakukan revolusi yang besar di dalam diri mereka ayat terakhir slide terakhir kita akan menjadi raja memerintah dari selama lamanya sampai selama lamanya ada satu kebangunan rohani yang besar yang akan terjadi akan ada satu revolusi yang besar terjadi di atas dunia ini ketika cahaya terang kemuliaan Allah injil akan dikabarkan dari satu pelosok ke pelosok yang lain sehingga kemuliaan Allah akan seperti air yang memenuhi bumi ini revolusi akan terbesar injil akan dikabarkan tapi sebelum injil itu dikabarkan kristus ingin injil yang dikabarkan untuk menyelamatkan orang lain adalah injil yang menyelamatkan saya sebelum kristus melalui jemaatnya melakukan revolusi yang besar melalui umat-umatnya yang dipenuhi dengan roh kristus ingin melakukan revolusi dan kapan itu saat ini pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu Tuhan memberkati kita semua puji Tuhan untuk firman yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan sebelum kita masuk pada sesi yang terakhir yaitu kesimpulan oleh pembicara kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh trio pimpinan Kak Seni terakhir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kejahatan kita, genjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita menambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita. Kita menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Terima kasih. 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 Pada saat penghakiman. Saat penghakiman. , di mana Allah, kasih Allah, kebijaksanaan Allah dipertanyakan oleh setan. Dan itu dipertanyakan ketika saya, mengapa saya kehilangan pekerjaan. Mengapa saya tidak bisa berkuliah pada semester ini. Mengapa saya menderita penyakit pada saat saya sedang dalam primah-primanya. Tapi pada saat yang bersamaan, pada malam yang pertama, kita melihat Allah ingin menggunakan situasi itu untuk menjadi bukti, melakukan hal yang luar biasa di dalam diri kita, supaya tuduhan-tuduhan setan itu akan dapat dipatahkan. Melalui saya dan saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu kasih, Allah itu benar dalam segala jalannya, dan adil dalam segala keputusan-keputusannya. Itu wahyu 15. Itu lagu yang akan kita nyanyikan di tepi laut kaca. Malam kedua, kita melihat tentang Kristus, keilahian Kristus, dan kemanusiaan Kristus. Mengapa Kristus memperkenalkan dirinya sebagai amin, saksi yang setia dan benar, yang permulaan dari semua ciptaan Allah, dan dia memperkenalkan diri sebagai manusia kepada kita? Oleh karena kita melihat betapa setan ingin cara kerja setan yang ingin menghancurkan kita. Tapi pada saat yang bersamaan, di dalam Kristus ada janji-janji Allah, ia adalah amin. Dan sebagaimana Abraham ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan, Roma 4 ayat 20-21 berkata, Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Itu persatu, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi sebelum Kristus menunjukkan masalah jemaat laudikia, dia sudah menunjukkan solusi siapa dia. Ia sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang saya dan saudara hadapi. Tadi malam, kita melihat bagaimana setan sudah berhasil menipu. Setan cara menipu adalah, cara setan bekerja, dia tahu bahwa jika kita bersekutu dengan Allah, kita akan dapat mudah mengalahkan setan. Jadi apa yang dia buat? Dia akan membuat kita terpisah dari Allah. Kita lihat tadi malam. Caranya, dia menggunakan situasi yang kita hadapi, untuk memasukkan satu kepercayaan ke dalam pikiran kita. Bahwa Allah tidak mengasihi kita, dan jangan pernah mempercayai Allah. Karena Allah pasti akan menahan kebaikan. Kalau Anda kehilangan pekerjaan, dia akan kata, lihat bukan? Allah tidak mengasihi Anda, Anda kehilangan pekerjaan. Kita lupa, Masmur 84 dan 12. Tetapi Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemurahan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercelah. Allah tidak menahan kebaikan. Dan tadi malam kita melihat bagaimana Allah, ketika setan sudah merusakkan hati kita, dengan cara dari luar masuk ke dalam, Kristus bekerja dari dalam ke luar. Dia masuk dalam hati kita, membersihkan hati kita, sebagaimana Kristus sementara membersihkan baik suci, membersihkan bilik yang mahasuci, yang dimana tidak boleh seorang pun masuk kecuali imam besar. Saat ini pun, yang bisa masuk mengubah hati kita, tidak seorang pun termasuk saya dan saudara. Hanya Kristus imam besar itu yang dapat mengubahkan. Dan mengapa dia ingin mengubahkan kita? Pertama, untuk keselamatan kita. Dan sesungguhnya, pekerjaan penyelamatan adalah bukti terbesar untuk menyatakan bahwa setan salah dalam segala tuduhannya. Masih ingat, tujuan penghakiman dalam Yohanes 3, ayat 17-21, Allah ingin menunjukkan siapa yang pekerjaannya berada di dalam Kristus. Yang terakhir, pada sore hari ini, Allah akan memberikan, akan membawa satu kebangunan rohani yang sangat besar di dunia. Wahyu 18 ayat 1. Terang kemuliaan Allah akan memenuhi seluruh bumi. Siapa yang akan membawa terang kemuliaan itu? Siapa yang akan memenuhi seluruh bumi? Masih ingat, rasul-rasul di dalam buku kisah para rasul. Mereka merasakan ketidakberdayaan mereka. Mereka membawa harapan-harapan mereka. Mimpi-mimpi mereka. Mereka memberikan harta, waktu, tenaga, talenta kepada pekerjaan Tuhan. Dan dalam satu generasi, orang-orang Ephesus memberikan kesaksian tentang Paulus bahwa mereka telah menunggang balikan dunia. Mereka telah melakukan satu revolusi yang besar. Dan sebelum revolusi itu terjadi, sebelum revolusi terbesar jadi di dunia ini, pada generasi itu, ada terjadi satu revolusi yang besar di kamar atas, di dalam kisah pasal 2. Ketika murid-murid 120 orang memohon kepada Allah untuk masuk di dalam hati mereka. Kristus datang dengan kuasa roh suci dan terjadi satu kebangunan rohani dan apa yang sepertinya mustahil terjadi dalam satu generasi. Injil dibawa ke seluruh dunia. Seluruh makhluk, kata Paulus dalam buku Kolose, mendengar tentang kuasa Injil. Dan itulah yang Kristus ingin perbuat melalui saya, melalui saudara-saudara yang ada jemaat waru kapas, atau mungkin melalui saudara-saudara dari jemaat lain. Kristus ingin melakukan satu yang revolusioner. Dan itu dimulai dari sekarang. Karena satu kali kelak, kerajaan Allah akan memerintah. Kristus akan menjadi raja untuk selama-lamanya memerintah dengan kita. Dan sebelum kerajaan dunia ini diberikan kepada Kristus pada saat dia datang, kerajaan Allah itu ingin masuk di dalam hati kita. Sebelum kita merasakan sorga, Kristus ingin merasakan sorga itu saat ini. Masmur 16-11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sorga adalah sorga bukan oleh karena jalan yang dari emas. Sorga adalah sorga bukan oleh karena rumah-rumah yang baik. Sorga adalah sorga bukan karena tidak ada penyakit. Tapi definisi sorga adalah kehadiran Kristus. Dan Kristus ingin kita merasakannya kapan? Saat ini. Bukalah pintu hati kita. Ijinkan Kristus untuk masuk. Menjadi raja. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk kesimpulan. Dan untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Sir Glenn. Baik, selamat hari sahabat saudara-saudara. Kami atas nama Gereja Masyarakat Peneri Ketujuh, Jemaat Waru Kapas, dan juga Yayasan Hidden Way Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara kita, Sir Elvis Sumanti yang sudah memimpin kita di dalam program revival pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Sir Elvis dan keluarga di dalam pelayanan di Universitas Kelabat sebagai dosen tenaga pengajar di UNCLUB. Dan baiklah saudara-saudara, sebelum kita akan mengakhiri akan program pada saat ini, kalau saudara-saudara ada usulan doa yang mau untuk didoakan, kami persilahkan bisa dikirim lewat kolom chat, dan kita akan lawak semuanya di dalam doa penutup pada saat ini. Atau bisa juga disampaikan secara langsung. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Kami persilahkan kalau masih ada yang lain. Tidak ada. Baik, kita akan berdoa pada saat ini. Dan saya akan memutarkan instrumen untuk kita yang akan menuntun kita pada doa penutup, doa penyerahan pada saat ini. Kita semua tentunya mengucap syukur untuk pekabaran yang sangat luar biasa, yang sangat diperlukan oleh kita pada saat ini. Dan pekabaran ini adalah yang akan mempersiapkan kita untuk menerima hujan akhir. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan berdoa. Sesudah kita mendengarkan instrumen ini, kita akan, kita real peace akan memimpin kita lampu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena Kristus senantiasa menunjukkan kebenaran-kebenaran kepada kami, kebenaran-kebenaran yang akan mengubah kehidupan kami. Kami berterima kasih, ya Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami yatim piatu dalam segala masalah yang kami hadapi. Dan kami berterima kasih ya Tuhan bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan-penderitaan ini. Itulah sebabnya Tuhan ketika kami sering terpikir untuk melepaskan kepercayaan kami tolong kami untuk tidak pernah melepaskannya. Tolong kami untuk mengerti apa artinya orang benar akan hidup oleh iman. Saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan di beberapa tempat sementara berada dalam keadaan sakit. Di antaranya yang sempat diusulkan di sini. Ibu saudara Fernando Dien yang berada di ICU. Kemudian suami dari ibu Grice. Pendeta Sianipar dan saudara David Amor. Demikian juga dengan saudara Stephen Wawaruntu. Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Dan kerinduan kami ya Tuhan, supaya Tuhan akan menyembuhkan mereka, akan membangkitkan mereka dari sakit mereka, dari tempat tidur mereka, sehingga mereka boleh melayani orang lain melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan ataupun dalam segala sesuatu yang mereka perbuat. Dan biarlah Tuhan, di dalam situasi seperti ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan lebih besar bagi-bagi mereka. Mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan di dalam situasi ini, ketika ada begitu banyak pertanyaan yang tidak dapat kami jawab, tolong kami untuk selalu mengingat, Tuhan mengizinkan ini terjadi, untuk kebaikan kami, dan untuk kemuliaan Tuhan. Demikianpun hambamu berdoa untuk beberapa sahabat-sahabat yang meminta untuk dipertemukan dengan orang yang tepat sebagai pasangan hidup mereka. Tuhan menyatakan bahwa tidak baik seorang diri saja, bukan? Kiranya Tuhan akan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat supaya melalui pertemuan tersebut, ikatan-ikatan yang akan dibentuk, pekerjaan Tuhan akan semakin besar, terang itu akan menjadi semakin besar, menerangi tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Berkati juga dengan umat-umat Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Tolonglah kami untuk lebih mengenal Kristus sehingga kasih kami kepadanya akan bertumbuh semakin dalam, dan kami akan bergaul semakin intim dengan Kristus. Inilah doa kami ya Bapak, dimuliakanlah engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik saudara-saudara, pada kesempatan ini, kalau Anda ingin untuk memberikan respons terhadap pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama di revival ini, kami memberikan kesempatan. Apabila saudara-saudara mau untuk merespons, memberikan respons terhadap pelajaran-pelajaran ini, kami memberikan kesempatan. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ya, dan pendeta, persilahkan. Terima kasih, pendeta Glenn dan pendeta Elvis, yang telah memberikan ketabaran yang sangat berharga untuk mempersiapkan kita bersama-sama menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Jadi, saatnya kita untuk mengadakan reformasi dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh dalam kerohanian, menjadi lebih serupa dengan tabiat Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih, pendeta Rujileo. Ada lagi yang lain yang mau untuk memberikan respons terhadap pelajaran-pelajaran? Oke, ini ada di chat. Terima kasih untuk Sir Elvis untuk pekabarannya. Terima kasih, Eden Way, yang telah menjadi wadah pelayanan, maju terus ke pelayanan selanjutnya. Terima kasih. Ada lagi yang lain, yang mau untuk memberikan respons kepada pembicara kita? Kami memberikan kesempatan. Oke, kita akan ambil foto bersama. Silakan untuk mengaktifkan kameranya, semuanya. Dan kemudian kita akan ambil foto bersama sebelum akhirnya kita mengakhiri seri revival kita pada saat ini. Oke. Dari Jubar Lipalar, terima kasih Sir Elvis untuk pekabaran yang sangat baik saya dan keluarga terberkati dengan pekabaran firman Tuhan saat ini. Oke, begitu kan. Oke, semuanya siap. Kita ambil gambar. Sama-sama semua. Siap. Satu. Dua. Jangan lupa pesisir. Tiga. Iya. Oke. Terima kasih. Yang mau punya apa pembicara kita, kami berikan kesempatan. Terima kasih, Sir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Sir Elvis. Tuhan memberkati selalu. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua ya. Tetap saling mendoakan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Sir Elvis. Ya, puji Tuhan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sir Elvis. Thank you, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah.